Jakarta Utara di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa kembali dilanda banjir rob. Banjir terjadi akibat faktor cuaca dan tingginya gelombang pasang air laut. Berikut laporan dari reporter Kristo, Suryo Kusumo dan juru kamera Sautika Harahap dari Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan juga gelombang air laut yang dapat dikatakan cukup tinggi kawasan Jakarta Utara ataupun di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa kembali tergenang oleh banjir rob. Dan berdasarkan pemantauan kami memang banjir rob ini sendiri mulai menggenai kawasan ini sekitar pukul 10 pagi dan jumlah ataupun besaran kawasan yang tergenang banjir rob ini sendiri mencapai kurang lebih 1 km dari pelabuhan Sunda Kelapa. Dan juga menurut sejumlah badan seperti BMKG dan juga BPBD menyatakan bahwa banjir rob ini dapat terjadi akibat faktor cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini dan juga tingginya gelombang pasang air laut. Dan tentu saja banjir ini mengakibatkan arus lolitas terganggu di mana menyebabkan sejumlah kendaraan berukuran sedang hingga berukuran kecil harus memutar balik kendaraan mereka agar tidak terendam dan untuk ketinggian banjir ini sendiri berada di kisah 30 hingga 50 cm atau di atas lutut orang dewasa hingga setinggi lutut orang dewasa dan sejumlah langkah dilakukan oleh para warga untuk menyelamatkan sejumlah barang dan juga kendaraan mereka seperti memindahkan kendaraan-kendaraan juga perabot ke tempat yang lebih tinggi yang berada di luar pemikaman mereka Kristo Suryokusomo, Sartika Harhat, Berita 1, Jakarta Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa menyiapkan sejumlah upaya dalam menghadapi banjir rob yang sering menggenangi kawasan tersebut Sejumlah kerjasama juga dijalani dengan sejumlah pihak untuk menjalankan rencana itu Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa Syahrul Awaludin mengatakan kerjasama sudah dilakukan dengan Pelindo 2 Regional Sunda Kelapa dan Polsek Sunda Kelapa Salah satu rencana jangka panjang untuk mengatasi banjir rob adalah dengan melakukan peninggian tenggul dan jalan yang akan dikerjakan pada tahun depan Sesuai dengan prediksi dari BMKG masih ada satu bulan ke depan itu akan adanya tinggi pasang air laut Nah kami bekerjasama dengan PT Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa dan Polsek Kawasan Sunda Kelapa memitigasinya itu kami menyatakan popa-pompa Pak popa-pompa yang kami sedot untuk gendeng-gendeng air yang ada di daerah Arab Labuhan Nah nanti ke depannya kami akan rapat bersana Kemarin juga kami sudah rapat bersama dengan PT Pelindo dan Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk penanganan banjir rob di tahun depan Rencananya kami memiliki master plan Master plan kami salah satunya itu peninggian tanggul dan peninggian jalan